Halo, balik lagi kita menonton video COC dan perhatikan disini Town Hall 11 menggunakan 29 Ograder cukup dibantu menggunakan 1 heal spell ini dia yang pertama adalah attack dari Fajar kali ini menggunakan mainer oke, kita sebelum melihat video Hawker Raider, nanti kita lihat minor ini ya, menggunakan Archer Queen, ini menyerang dari jam 6, karena disitu ada Invenor 2 Eye Defense yang bisa dihancurkan dan juga CC tentunya ya dan memangkas di bagian kiri menggunakan Baby Dragon dan ya menggunakan Wallbreaker, alhasil Archer Queen bisa masuk ke tengah disitu ya Eye Defense, Cannon, Mortar dan yang namanya Invernor bisa dihancurkan dan wow yang namanya Visator dan juga Expo juga bisa dihancurkan menggunakan Archer Queen ini dan wow ya, come on, CC akan keluar ya tepat, sebelum CC keluar, diberi Raid Spellis itu ya untuk mempercepat yang namanya damage dari yang Archer Queen ya untuk menghancurkan lebih cepat yang namanya Invernor karena sebelum CC datang Invernor harus hancur terlebih dahulu ya jangan sampai Invernor menyerang Queen dan CC juga menyerang Queen dan ya perhatikan satu Barbaran King, ya memang satu dan CCnya adalah Bowler Bowler memangkas dari jam 3 sampai dengan jam 12 dan langsung mengeluarkan Ability disitu ya supaya menghancurkan Storage Elixir disitu ya dan Miner dikeluarkan dari jam 4 dan disitu bisa dilihat Miner membunuh Queen, membunuh Barbaran King dan tepat sekali arah dari Miner langsung menuju ke Wizard Tower tepat sekali, jalurnya sangat-sangat keren dan Archer Queen kita bisa masuk ke tengah bagian tengah, aman disitu walaupun ada Chain Bomb dan juga Bomb Tower dan ya, kalau yang namanya Chain Bomb dan Bomb Tower sudah hancur dan bisa terlihat disitu ya Miner pastikan aman walaupun itu Defense yang Max Miner lebih aman sekali good dan ya Ability dari Queen baru dikeluarkan ya, keren Defense keras sudah habis hanya Trisha Mortar dan juga Egg Depend dan Miner masih banyak dan satu Ill Spell masih ada Edian dibuang saja good job buat Fajar menggunakan Miner dan mendapatkan 3 bintang untuk Town Hall 11 versus Town Hall 11 good job dan ya saya harus minum kopi yang belum mengunum kopi ngopi dulu biar gak tegang oke, santai-santai ya, Town Hall 11 harus lebih santai seperti ini ya menggunakan Miner ya, menggunakan Spell Heal-nya menggunakan Per-Per-Ranking-nya terutama harus minum kopi biar gak tegang oke, good job sekali ya, namanya Fajar ini sambil attack-nya sambil minum kopi wow, keren sekali ya sambil megang rokok wow, keren ini lebih santai sekali oke, jangan ditiru itu oke, selanjutnya kali ini kita mau recap dari Indoworld kali ini Tuan Amin menggunakan Archer Queen lagi-lagi Queen Walk Miner dan kita mau lihat disini ya aksinya oke Bibi Terugan dikeluarkan untuk memangkas sebelah kanan dari Archer Queen sehingga Archer Queen tidak melenceng ke bagian luar dan tujuan Archer Queen disitu untuk membunuh Bar-Barang King membunuh Queen membunuh Cece dan tepat disitu ya Wallbreaker menjempol tembok hanya untuk memancing Cece supaya keluar Cece kalau dibancing menggunakan BB Dragon mungkin hanya keluar Cece yang menyerang ke udara tapi kalau Wallbreaker disitu mengeluarkan Cece yang menyerang ke udara seperti Goblin ataupun yang lain ya seperti Skeleton dari Witches dan perhatikan disitu ya satu balon dikeluarkan bukan untuk membunuh atau menghancurkan air defense tapi untuk mengeluarkan Shaking Manning supaya Shaking Manning menyerang ke balon dan healer kita aman dari Shaking Manning wow good job keren dan ya disitu perhatikan Bar-Barang King dan Polar dikeluarkan dari jam 9 untuk memangkas area tersebut dari jam 9 menuju ke jam 12 dan langsung Miner dikeluarkan dari jam 8 alhasil Miner masuk ke tengah langsung menuju ke Inferno dan wow harus memperhatikan namanya Archer Queen Archer Queen harus dilindungi menggunakan Red Spear tepat dan Miner diikuti oleh Grand Warder aman sekali jadi mengeluarkan Miner itu dari depan Archer Queen supaya defense yang menyerang ke Archer Queen bisa dihancurkan menggunakan Miner alhasil Miner aman dan Archer Queen kita juga aman dan ya mempercepat proses penghancuran base ini jadi kalau Archer Queen sudah mati bingung kita ya tidak akan ada senjata yang lain dan hanya mengandalkan Miner ya good dan karena disini bisa dilihat Eagle belum hancur dan ability dari Grand Wander sangat membantu untuk Miner dan ya masih ada satu Inferno satu Inferno dengan satu Hill Spell ya disitu ada celah lubang yang memastikan disitu ada Chain Bomb harus diberi Hill Spell dan perhatikan jebakan trap Tesla juga disitu ada wow itu sangat berbahaya ya pasti berbahaya wow dan Archer Tower masih ada cukup 1, 2, 3 Mortar dan juga yang namanya Visa Tower dan ya menggunakan Minion Baby Dragon Balon sebagai finishing untuk meratakan base ini dan good job sekali dari Tuan Amin dari Indo Warlord alo IWL ya klan ini khusus klan Town Hall 11 biasanya Star War menggunakan membawa 50 member World Town Hall 11 ataupun All Town Hall sorry 40 All Town Hall 11 ya kita mau recap pastinya buat kalian yang Town Hall 11 mencari inspirasi dan kali ini selanjutnya inspirasi dari Baby Killer menggunakan Queen Walk Witches dan juga Bowler dan bisa dilihat disitu ya 2 jump spell 4 red spell wow ya kita mau lihat disini yang namanya Archer Queen bisa untuk membunuh Queen membunuh Baru Ranking dan membunuh CC ya langsung diberi red spell disitu ya jangan menunggu Queen nyawanya tinggal sedikit tapi langsung saja disitu diberi red spell dan ya karena defense yang menyerang Archer Queen itu cukup banyak disitu ya ada Expo Mortar Wizard Tower dan juga wow lagi-lagi CC keluar dan Baru Ranking dan Queen musuh bisa dibunuh aman sekali disitu ya cukup menggunakan 1 Poison ya jadi monster yang Town Hall 11 harus memiliki Poison Max ya kenapa seperti ini karena cukup membuat 1 Poison Max saja ya jump spell langsung dikeluarkan disitu ya tepat 2 jump spell langsung menuju ke Eagle dan Witches dikeluarkan dari jam 3 dan untuk memangkas area luar menggunakan Witches dan juga Bowler Sementara bagian tengah Golem Bowler Queen dan Green Warden untuk bagian tengah ya mengeluarkan ability Green Warden tepat sekali ya disitu ada Loban disitu memastikan ada yang namanya Giant Bomb untuk melindungi Bowler supaya hit point dari Bowler awet lagi walaupun healer mengarah ke Bowler tetap saja hit point Bowler menurun drastis kalau terkena Double Giant Bomb dan ya tepat sekali Baru Ranking dan Bowler Witches memangkas bagian luar tepat sekali aman dan kerjasama yang keren good job dan perhatikan disitu ya satu wizard tower hanya satu wizard tower ya dikeluarkan Hogler dari atas dari jam 12 untuk menghancurkan satu wizard tower dan ya satu Inferno tanpa ada spell apapun red spell atau apapun tapi kita bisa lihat disitu ya Inferno dikecokkan oleh Barbaran Witches dan ya ability dari Archer Queen bisa menghancurkan yang namanya Inferno dan tugas dari 6 Ogler tadi juga sangat keren untuk menghancurkan Mortar Wizard Tower Cannon dan ya cukup merepotkan ya defense yang cukup berbahaya tadi oke good job sekali buat baby killer eh dia mantap dan ini sangat seru Town Hall 11 versus Town Hall 11 siap selanjutnya kita mau recap ya inilah dia attack menggunakan 29 sorry 22 ditambah 7 adalah 29 dan cukup mengawal 1 heal spell perhatikan spell yang dibawah 3 red spell 1 jump spell 1 freeze dan 1 heal spell dan mantap dan ya kita melihat disini Archer Queen dibantu dengan healer Queen untuk apa Queen ini kita lihat disini Archer Queen wow ini defense Town Hall 11 Max seksi melawan Saigon PK2 wow ya Archer Queen disini tugasnya untuk membunuh Archer Queen dan ya permainan Wallbreaker mengarahkan Queen untuk menghancurkan 1 Inferno dan juga bom tower di jam 8 dan ya persiapan Archer Queen harus dibeli red spell wow keren oke tepat sekali Inferno harus hancur terlebih dahulu sebelum CC keluar dan ya poison untuk menghentikan CC dan lagi-lagi red spell tidak bosan-bosan Archer Queen dan healer ini harus dibeli red spell dan wow sangat-sangat keren sekali ya menggunakan 5 healer apalagi ini healer Max Archer Queen Max dan Grandwardernya juga Max wow perhatikan disitu ya Queen dan Barbarian King belum dibunuh dan mengarahkan Queen dan Grandwardern menggunakan jam spell menuju ke yang apa namanya ini Egel wow ternyata Archer Queen tidak doyan yang namanya Queen jadi padahal Queen ada di depan mata tapi dia tidak menyerah Queen dan tidak bisa menghancurkan Queen ya wow perhatikan sudah dikeluarkan namanya Hograder 29 Hograder CC-nya juga Hograder 22 Hograder juga sudah dikeluarkan dan perhatikan Freeze untuk Inferno dan juga Visa Tower heal spell sudah dikeluarkan dan ya keren karena Hograder dibantu oleh yang namanya Grandwarden dan ya keren sekali walaupun Grandwarden sudah mengeluarkan ability tapi cukup bermanfaat untuk Hograder dan ya Archer Queen kita mati oleh Barbarian King dan Queen disitu wow keren gimana tidak keren cukup satu heal spell untuk 29 Hograder bisa meratakan tonol 11 max wow keren Edian good job buat sexy sexy ini sexy sekali serangannya sangat sexy sekali good dan kita cungin jempol Edian harus like di video ini like keren sekali oke selanjutnya masih ada satu video lagi buat kalian yang tonol 11 jangan lupa untuk subscriber ya karena selalu menayangkan tonol 11 juga oke selanjutnya go bow which is wow kali ini menggunakan PK 2 PK dan tanpa menggunakan golem supaya repanya oke kita mulai disini langsung menggunakan Queen Walk lagi-lagi senjatanya adalah Queen Walk dengan Greenwarden Max Healer Max dan Queen Max dan ya memangkas sebelah sini menggunakan Baby Dragon dan kita mau lihat sini PK Max PK Level 6 6 6 ya ini 5 ini 1 jadi 6 kalau ini 5 kalau ini 1 oke bagaimana caranya wow diserang Archer Queen diserang oleh 2 cannon 1 X-Bow 1 Archer Tower dan juga yang namanya Mortar dan wow disini tanpa membawa Wallbreaker bagaimana caranya tanpa membawa Wallbreaker langsung 1 jam spell pertama disitu ya langsung untuk Archer Queen bisa masuk ke tengah dan ya PK dikeluarkan PK PK 2 dikeluarkan terpisah ya bukan 1 perhatikan 1 untuk jam 12 disitu bisa dilihat dibantu Bowler dan Witches dan ya dan 1 PK untuk bagian tengah untuk mengobrak bagian tengah dibantu berranking dan juga bowling wow 2 jam spell langsung menuju ke Eagle dan juga ke Inferno dan ya Red spell terakhir untuk memastikan anjurkan Inferno yang bagian terakhir dan wow PK bagian luar ternyata sudah mati disitu ya dibunuh oleh Tesla dan defense yang lain dan tepat Witches dan Bowler masih aman keren good job menggunakan 2 PK untuk Town Hall 11 mantap dan ini sangat menginspirasi sekali untuk Town Hall 11 dan ya Mr. Vanes Spin dari Indowarlo 3 pintar Town Hall 11 versus Town Hall 11 Mac edian sangat sangat sakti power sekali 2 PK 2 PK power sekali artinya mengurangi Golem dan juga mengurangi Polar kalau tadi adalah Go Po Witch Golem Polar Witches dan juga Queen Walk dan kali ini mengurangkan 2 PK keren terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai terakhir semoga bermanfaat untuk Town Hall 11 yang Town Hall 11 harus subscriber karena disini juga akan menayangkan video tentang attack Town Hall 11 terima kasih dan saatnya harus pamit dan bye bye